Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam dari saya Kisah Perang Alam, Pakar Mistik Nusantara Poro Guru Sejati dan orang zaman dahulu sering melakukan laku ritual mulai dari tata cara mandi kemudian tata cara berjemin tata cara tersebut digunakan untuk membangkitkan energi asmoro yang ada dalam tubuh seseorang mengapa dalam hal ini energi asmoro dalam tubuh seseorang perlu dibangkitkan? karena pada fitrohnya pada dasarnya seorang manusia itu yang pastinya tidak bisa hidup sendiri mereka membutuhkan bantuan orang lain dan bagaimana caranya agar orang yang berada di sekitar Anda bisa lebih menyayangi Anda bisa lebih menghormati Anda dan setiap apapun kata-kata yang Anda ucapkan setidaknya bisa menjadi petua ataupun nantinya yang Anda ucapkan bisa menjadi daya tarik dan daya tarik ini yang akan menjadikan pesona tersendiri untuk diri Anda dan ketika setiap ucapan ataupun kata-kata yang Anda ucapkan dapat didengar setidaknya orang tersebut akan menuruti apapun yang Anda hajatkan dan para guru sejati salah satunya mengajarkan laku mandi dengan menggunakan kembang setaman ataupun kembang telon dengan tujuan yang pertama setiap guyurannya bisa menghilangkan semua energi negatif yang berada dalam tubuh kemudian kembang tersebut digunakan sebagai sarana wawangian agar badan insun badan seseorang tersebut bisa menjadi wangi karena pada zaman dahulu belum ada kosmetik belum ada wawangian makanya poro guru sejati melakukan hal tersebut dengan menggunakan wawangian secara alami dan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa cara bagaimana caranya membangkitkan energi asmoro yang ada dalam tubuh seseorang namun untuk kali ini saya khususkan untuk seorang wanita seseorang wanita ketika mandi hal tersebut mungkin kalau tidak ingin menggunakan wawangian seperti bunga-bungaan yang paling terpenting ketika mengguyurkan harus ada laku montro laku jopo montro yang di ucapkan yang kedua ketika bercermin juga ada laku jopo dengan tujuan untuk membangkitkan energi asmoro yang berada dalam muka kita agar mukanya lebih bersinar secara batinia orang yang melihat bisa melihat auranya dan orangnya nampak begitu spesial meskipun orangnya tidak begitu cantik dan untuk wanita yang biasa menggunakan beda beda ini sebenarnya bisa digunakan untuk laku membangkitkan energi asmoro yang ada pada pasuryan yang ada pada wajah tata lakunya sebelumnya beda ini di asma dengan bacaan kitab manakib Syekh Abdul Qadir Jilani yang ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani dalam keterangan disini dijelaskan ada beberapa faedah mengenai manfaat ketika membaca kitab Jawahirul Ma'ani salah satunya dipergunakan untuk seseorang yang dalam hal ini belum mendapatkan jodoh dalam pasal 16 dalam hal ini dijelaskan Supoyo Enggal oleh Bojo supaya cepat mendapatkan jodoh Moco Manakib Ono Wedak membaca kitab manakib ini yang berada di wedak Nuli Wedak Ginawe Pupuran kemudian bedaknya digunakan untuk pupuran bermake up Insyaallah Durung sampai entek telung wadah was ono wongkang lamar dengan izin Tuhan nanti secepatnya ada yang lamar namun ketika saya bertanya kepada guru saya apakah dikhususkan untuk orang yang belum mempunyai jodoh jawabannya tidak untuk seorang wanita karir ataupun ibu rumah tangga ataupun seseorang wanita yang menginginkan perhatian lebih dari rekan kerjanya ataupun dari orang yang berada di sekitarnya bisa menggunakan bedak yang sudah di asma yaitu bedak yang sudah di isi energi asmoro karena bedak yang sudah di isi energi asmoro bedak tersebut ketika digunakan untuk bermake up pupuran bedaan secara tidak langsung akan membangkitkan energi asmoro pasuryan energi asmara yang berada di wajah kemudian ketika menggunakan lipstick ada mantra yang harus dibaca mantra ini dibaca dengan tujuan untuk memikat seseorang lawan bicaranya jadi rata-rata begini ketika seorang laki-laki berbicara dengan seorang perempuan yang dipandang laki-laki normal rata-rata yang dipandang adalah area wajah bisa juga bagian bibir jadi bibir seseorang yang diasma istilahnya yaitu bibir seseorang yang menggunakan lipstick yang sudah ada laku asma lipstick yang sudah diisi energi asmoro setiap ucapannya bisa menjadikan daya tarik makanya orang dahulu menggunakan celah yang hitam itu digunakan di mata dengan tujuan seseorang yang memandang matanya bisa dipengaruhi secara batinnya nanti apapun ucapan ataupun perkataan yang diucapkan bisa menjadikan sebuah daya tarik daya tarik inilah yang nantinya bisa digunakan untuk mempengaruhi seseorang dan apakah hal ini merupakan dari wujud syirik dosa menurut saya tidak karena dalam hal ini kita memanfaatkan energi doa yang ada dalam kitab jawahirul ma'ani kita bertawasul sama syek abdul qadri jilani agar beliau berkenan memberikan ataupun mengisikan energi asmoro yang berada dalam bedak untuk hal ini untuk anda yang orang awam bisa melakukannya namun tahap lebih dahulu melakukan laku riado laku puasa ataupun laku jopo montro keluarga saya buyut saya kakek saya dahulunya melakukan laku ini dengan cara mandi pada waktu mandinya ada laku montro laku jopo yang dijalankan dengan tujuan nantinya orang yang melihatnya bisa dipengaruhi karena pada zaman dahulu mbak saya berjualan keliling jadi untuk menaklukkan ataupun memberikan kesan menyenangkan untuk para calon pembelinya dengan cara laku jopo montro jopo montro ini dijalankan ketika akan mandi dan untuk hal ini memang membutuhkan pembelajaran khusus dan untuk hal ini nantinya bagi siapapun yang menginginkan akan hal ini bisa menghubungi saya di nomor 081 226 888 103 nanti akan saya bimbing bagaimana tata cara untuk memanfaatkan energi asmoro yang berada dalam bedak menurut saya orang bisa kelihatan lebih menyenangkan lebih bisa dicintai seseorang tata caranya banyak bukan hanya dengan cara bermake up terkadang banyak yang menggunakan make up namun kelihatannya malah seperti kayak norak ataupun terlalu berlebihan yang nantinya menjadikan seorang laki-laki itu gilo ataupun ilfil mungkin sebutannya jadi dalam hal ini jika anda ingin melestarikan kebudayaan jawi hal ini kan merupakan dari kebudayaan jawa dan kebudayaan tidak bertentangan dengan syariat islam karena kebudayaan ini merupakan perwujudan ijtihad dari porogur sejati jadi memanfaatkan ijtihad dari porogur sejati diperbolehkan selama dengan niatan dan tujuan bahwa bedak ini bedak yang sudah di asma merupakan sarana membangkitkan energi asmoro bukan yang mengabulkan karena yang mutlak mengabulkan hanya gusti pangwasan yang jagad untuk hal ini untuk saat ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf salam sejahtera dari saya kisah berang alam pakar mistik nusantara wa'alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati